Hai assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Ruh teman-teman kembali lagi saya hari ini mengajak kalian untuk sama-sama membahas sebuah kasus ya nah ini adalah kasus yang terjadi di Indonesia tepatnya di kota Medan Sumatera Utara nah di awal kasus ini begitu rumit ya teman-teman sampai harus membuat polisi menyelidiki kasus ini selama sekitar 40an hari ya karena banyak banget drama dan juga intrik di dalam kasus ini jadi ini kasus sudah kayak sinetron gitu ya dan kasus ini pun sangat menyita perhatian publik kala itu bahkan polisi sampai membuat pernyataan bahwa ini bukanlah suatu kejahatan yang biasa karena diatur dengan sangat rapi oke gak usah lama-lama lagi langsung aja yuk kita bahas hari itu Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 1 siang waktu setempat tubuh Jamaluddin ditemukan tanpa nyawa di sebuah kebun sawit di Dusun 2 Namo Bintang desa Sukadame kecamatan Kutalimbaru Medan nah saat ditemukan Jamaluddin usia 55 tahun ini berada di dalam mobil menggunakan baju olahraga badannya itu kaku dengan posisi terlentang di bangku nomor 2 tepatnya di belakang kursi supir lalu langsunglah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Medan nah malam harinya ibu Zuraida Hanum usia 41 tahun yaitu istri dari Pak Jamaluddin datang ke rumah sakit nah saat itu dia menggunakan kerudung putih dan dia terlihat menangis meraung-raung dari dalam mobil setelah dia ini tahu bahwa suaminya menjadi korban kejahatan tapi teman-teman sangat disayangkan 40 hari kemudian setelah polisi berhasil mengungkap misteri dari kasus ini Zuraida Hanum malah ditangkap karena menjadi otak dari penghabisan nyawa suaminya sendiri dan inilah kronologinya Jamaluddin dan Zuraida diketahui menikah di tahun 2011 dan mereka memiliki seorang anak sedangkan di pernikahan sebelumnya Jamaluddin ini telah memiliki dua orang anak yang saat ini sedang berkuliah yang bernama Kenny dan Rajiv mereka tidak tinggal di rumah yang sama namun sang kakak yaitu Kenny baru setahun ini dia tinggal bersama di rumah tersebut dan menurut pengakuan Zuraida seiring berjalannya waktu dia ternyata merasa sakit hati karena suaminya ini selingkuh dengan wanita lain yang bahkan hingga saat ini tidak bisa dibuktikan siapa sebenarnya wanita yang dimaksud nah kemudian Zuraida pun ternyata menjalin hubungan Asmara dengan Jeffrey Pratama yang berusia 42 tahun dan diketahui dia ini adalah seorang supir lepas yang sering banget mengantar Jamaluddin dan menurut penjelasan dari anak kedua dari istri pertamanya yaitu Rajiv Jeffrey ini bahkan sering bermain catur sampai larut malam bersama ayahnya Zuraida ternyata di belakang Jamaluddin dia ini selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada Jeffrey hingga akhirnya terbersitlah untuk melakukan kejahatan dengan menghabisi nyawa dari suaminya itu dan akhirnya mereka pun menyusun rencana tersebut dengan matang di sebuah coffee town di Ringrut Medan pada tanggal 25 November 2019 dan dalam pertemuan itu mereka mengajak Reza Pahlevi usia 29 tahun yang tidak lain adalah sepupu dari Jeffrey sebagai tambahan eksekutor setelah akhirnya mereka ini sepakat untuk menghilangkan nyawa Jamaluddin mereka pun menetapkan tanggal 28 November 2019 dimana saat itu anak pertama dari Pak Jamaluddin ini beberapa hari harus menginap di luar untuk urusan kampus lalu Zuraida pun memberikan uang 2 juta rupiah kepada Reza untuk membeli HP kecil, 2 pasang sepatu, 2 potong kaos, dan 1 sarung tangan dan akhirnya tibalah hari itu di tanggal 28 November 2019 sekitar jam 7 malam Zuraida menjemput Jeffrey dan Reza di pasar Johor Jalan Karya Wisata malam itu mereka langsung menuju ke rumah Zuraida dan Jamaluddin tiba di rumah Zuraida langsung menutup garas mobil dan dia lalu mengantarkan Jeffrey dan Reza ke lantai 3 untuk sembunyi sekitar jam 8 malam Zuraida ini naik ke lantai 3 untuk membawakan minuman berupa air mineral untuk 2 pria itu dan kemudian pada pukul 1 dini hari Zuraida pun kembali naik ke lantai 3 dan dia memberikan petunjuk kepada Jeffrey dan Reza untuk turun dan saat itu Zuraida juga menonton mereka menuju kamar Jamaluddin saat tiba di kamar mereka melihat Jamaluddin ini tidur hanya menggunakan sarung dan tidak memakai baju dan disitu ada sang anak dari pernikahan antara Jamaluddin dan Zuraida Zuraida pun akhirnya langsung berbaring di tengah-tengah antara anak dan suaminya sedangkan Reza masuk ke dalam kamar dia langsung mengambil kain dari pinggir kasur lalu membekap wajah Jamaluddin sementara Jeffrey naik ke atas kasur berdiri di atas Jamaluddin dan memegang kedua tangan Jamaluddin agar tidak melawan Zuraida yang berbaring di samping kiri suaminya juga ikut bekerja dengan menindi kaki suaminya dengan kakinya bahkan dia sempat menenangkan sang anak yang saat itu sempat terbangun akhirnya Jamaluddin pun terlepas nyawanya waktu menunjukkan jam 3 pagi mereka pun kembali diskusi nih untuk mencari dimana tempat pembuangan tubuh Jamaluddin akhirnya mereka pun berencana membuangnya di wilayah berastagi lalu setelah deal mereka pun memakaikan pakaian olahraga pengadilan negeri medan ke tubuhnya Jamaluddin dan memasukkannya ke mobil Jamaluddin yaitu Toyota Prado di kursi baris kedua nah saat itu Jeffrey menyetir mobil itu hingga ke Deli Serdang sementara Reza mengikutinya menggunakan sepeda motor nah mereka pun tiba di lokasi pembuangannya sekitar jam 6.30 pagi Jeffrey pun menggeser pursneling di posisi D lalu mobil diarahkan ke jurang nah hingga siang harinya mobil dan tubuh Jamaluddin ini pun ditemukan oleh warga sekitar nah kala itu Zuraida ini sempat menangisi kejadian ini ya teman-teman dan dia pun bersadiwara dengan sangat epik gitu ya tapi polisi mulai menaruh curiga pada saat sang anak Jamaluddin ini meminta polisi untuk mengotopsi tubuh dari almarhum ayahnya karena menurut dia ada hal yang sangat mengganjal logikanya tidaklah mungkin ini suatu kecelakaan murni lantaran posisi tubuh ayahnya berada di kursi kedua dan anehnya posisinya ini pun terbaring terlentang bukannya duduk jadi ada kesan disengaja gitu ya teman-teman nah seandainya saat itu ada yang menyetir kemana perginya sang supir? kemudian beberapa kali saat dia wawancara Zuraida ini pun meminta dan sambil menangis supaya tidak perlu dilakukan adanya otopsi ulang karena menurutnya tidak ada yang aneh dari kejadian kecelakaan suaminya dengan dalih dia ingin almarhum ini bisa dikebumikan dengan tenang nah hingga akhirnya terkuaklah suatu fakta saat itu Maimunah yaitu seorang pengacara dari Pak Jamaluddin mengatakan bahwa Jamaluddin sempat menghubunginya untuk mengurus perceraian dengan Zuraida dan hal itu ternyata sudah disampaikan oleh Pak Jamaluddin ke Zuraida di bulan September 2019 namun Zuraida saat itu marah dan dia tidak terima karena dia tidak ingin harta dari Pak Jamaluddin dibagi ke anak-anak dari istri pertamanya dan bahkan 3 hari sebelum tubuh Jamaluddin ini ditemukan tidak bernyawa Jamaluddin sempat menemui Maimunah untuk penyelesaian berkas dan mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan mencapai 48 miliar yaitu 30 miliar berupa aset dan 18 miliarnya uang tunai dan kala itu Jamaluddin sudah berniat untuk membagi-bagikan semua hartanya kepada semua anak-anaknya juga termasuk anak dari istri pertama dan anak dari Zuraida dan pada akhirnya di bulan Juli 2020 hasil sidang putusan untuk kejahatan Zuraida dan juga dua orang lainnya yaitu Zefri dan Reza pun keluar dimana hasilnya adalah Zuraida Hanum divonis hukuman mati karena dia merencanakan dengan sangat teliti dan juga melakukan hal tersebut di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman sedangkan Jeffrey dan Reza mereka mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan saat itu sang anak dari Jamaluddin mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan keputusan dari Hakim ini nah memang inilah yang mereka harapkan untuk balasan dari kejahatan seseorang yang selama ini mereka percaya ternyata malah menghianati nah teman-teman gimana nih menurut kalian dengan kasus ini apakah sebenarnya yang menjadi penyebab utama apakah asmara ataukah harta nih yang jadi pemicu dari seorang istri tega melakukannya teman-teman mari kita doakan semoga almarhum Pak Jamaluddin Husnul Hotima dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan teman-teman terima kasih kalian sudah menyimak videoku sampai jumpa di video selanjutnya